Intro Apel yang diselenggarakan dalam rangka pengamanan arus mudik liburan hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 turut serta dihadiri oleh stakeholder terkait seperti KKP, Becukai, Kantor Karantina, Pol Airut BUP, dan PT Pelindo serta Tim Sar Terpadu dan juga Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan penyematan tali pita ditandai telah dimulainya pengamanan di pelabuhan, baik domestik maupun internasional. Selain itu, seusai pelaksanaan apel, KSOP yang turut didampingi oleh para stakeholder terkait melaksanakan penempelan stiker himbawan keselamatan berlayar. Kepada seluruh penumpang kapal laut, satu persatu kapal turut dicek perlengkapannya, juga kesiap siagaannya. Seusai melaksanakan apel upacara kesiapan menyambut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, PLT Kepala KSOP kelas 2B Tanjung Balai Karimun menjelaskan persiapannya sendiri sudah 100% di mana lonjakan para penumpang belum cukup signifikan dan masih dalam keadaan normal. Persiapan sudah 100% tapi sampai sekarang masih penumpang masih normal, masih biasa-biasa saja tapi kapal sudah timbaik jadi sudah tidak ada terkendala masalah hutan Natal dan Tahun Baru insya Allah berjalan lancar, aman dan terkendali. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Keamanan Kawasan Pelabuhan atau KKP AKP Vian menjelaskan bahwa kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 Kapolsek KKP sudah di-backup bantuan dari Polres Karimun guna mengoptimalkan kelancaran serta keamanan selama menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk kesiapan yang sudah kita persiapkan sejauh ini untuk pengamanan dari Polsek KKP di-backup tentunya dari Polres untuk penambahan kekuatan dan untuk menjamin kelancaran kelancaran selama operasi Natal dan Tahun Baru kita optimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat jaminan untuk keselamatan, keamanan dari para pengguna jasa transportasi laut Dengan dilaksanakannya gelar apel persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru 2019 diharapkan para stakeholder terkait agar dapat terus menjaga kelancaran dan keamanan selama Natal dan Tahun Baru sehingga para penumpang dan pengguna jasa pelayaran dapat menggunakan dengan lancar dan aman Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan terima kasih Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau